selamat menikmati selamat menikmati meracik makanan mengoles dan membuat minuman sesuai dengan menu kami terus yang selanjutnya adalah tentang uang, mereka belajar tentang uang, mereka juga belajar untuk berkomunikasi dan yang tidak kalah menariknya adalah mereka belajar untuk meramu makanan dan minuman responnya kalau pengunjungnya tentunya excited banyak orang-orang yang di luar Indonesia kalau kita sebut mereka kadang-kadang gak beli tapi mereka kasih tip aja gitu untuk otak anak-anak gitu ya terus kalau untuk anak-anak sendiri sih mereka 80% mereka cukup kuat untuk berada di SIP sampai 4 jam berturut-turut saya pengen mereka mandiri ya mandiri untuk apa? untuk mereka menghasilkan uang sendiri mereka berkarya ya saya rasa mereka juga punya kesempatan yang sama dan mereka punya kemampuan itu hanya kan kita selebih melihat keterbatasan, kelemahan kekurangan mereka ya kita tidak melihat dari mereka tuh sisi-sisinya banyak banget kelebihannya yang mereka miliki yang bahkan itu tidak dimiliki sama orang lain keterbatasan, kelemahan selamat menikmati 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 selamat menikmati